Beli belanja kemana? Ke mall. Siapa punya mall itu? Aduh Allah tidak tahu loh siapa punya mall. Belanja ke tetangga saja. Belanja sama orang kita. Enggak ada. Di warung enggak ada. Pergi ke pasar tradisional milik Pemda. Biar pemerintah daerah kita kaya. Duitnya untuk negara, disimpan di negara. Kalau mall-mall itu duitnya disimpan di Singapura. Orang Islam di Indonesia ini 88,7%. 230 juta rakyat Indonesia orang Islam. Dari 267 juta. Jadi kita 88,7%. Menurut statistik peminu terakhir. Kita itu masih 230 juta. Tapi enggak kelihatan. Kenapa? Kita enggak bersatu. Secara ekonomi saja saya bahas. Kalau kita pagi, siang, malam, makan lontong. Enggak ada yang lain-lain. Enggak pakai sayur, enggak lontong saja. 6 ribu. Siang makan lontong lagi. 6 ribu. Malam makan lontong lagi. 6 ribu. Berarti 18 ribu sehari. Sekitar rata-rata 500 ribu per bulan. Itu orang Islam mengeluarkan uang untuk makan lontong saja. 115 triliun sebulan. Sedikit apa banyak? Itu makan lontong saja. Tanpa laut lontong-lontong. 6 ribu. Siang, malam. Sebulan 115 triliun. Uang yang dibelanjakan orang Islam di Indonesia sebulan. Itu belum beli kecap, belum beli garam, belum beli odol, belum beli minyak goreng. Belum. Lontong. Kalau kita makan di warteg. 12 ribu pagi, 12 ribu siang, 12 ribu malam. Itu satu bulan orang Islam untuk makan warteg saja. Itu 230 triliun sebulan. Ada kawan saya pejabat. Datang China. Konglomerat. Bungkuk, bungkuk. Satu jam sebelumnya udah rumbu. Bentar-bentar telepon. Oh, penting kali tamunya ini saya pikir. Ternyata China. Konglomerat. Bukan orang Islam. Bungkuk, bungkuk. Mongkuk. 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 Ih, Pak. Hormat kali ini. Pejabat ini. Selesai itu saya tanya. Kamu kok sampai bungkuk-bungkuk begitu sih sama dia? Oh, itu orang penting, Pak. Dia berjasa atas negara ini. Dia itu bayar pajak satu tahun 2 triliun. Banyak. Jengkelnya saya lihat pejabat bodoh ini. Saya ambil kertas. Orang Indonesia 230 juta Islam. Dari 267. Iya. 230 juta kalau makan satu bulan sejuta. Itu 230 triliun. Untuk negara Indonesia. Harusnya kamu setiap jumpa orang Islam bungkuk-bungkuk kamu. Karena 230 triliun. Kamu 2 triliun aja udah bungkuk-bungkuk. Bagaimana? Dia bilang, oh iya ya. Kok bisa ya? Kok bisa? Itu perhitungan orang pintar. Kau perhitungan orang bodoh. Hari ini kita gak ngerti potensi umat ini. Itu belum beli yang lain. Belum beli-beli yang lain. Beli handphone. Beli segala macam. 230 triliun. Seandainya. Untuk keperluan makan hari-hari. Kita hanya belanja sama tetangga aja. Berarti 88,7 persen mendapatkan uang 230 triliun itu. Kalau sama tetangga aja gak peduli lah. Tetangganya mau. Mau orang Batak, Kristen. Atau orang Bali Hindu. Gak peduli. Tetangga aja. Pribumi lah. Pribumi lah. Kasarnya sekarang pribumi. Itu 230 triliun terbagi sama pribumi. Dan pasti 88,7 persen adalah orang Islam. Apalagi kalau yang 230 triliun itu cuma sama orang Islam. Warung Pak Siti. Warung Pak Jainudin. Warung Pak Ngaciro. Jarun Pak Joko. Warung Pak Wibowo. Coba. Itu satu. Satu tahun 230 triliun. Satu tahun. Apa? Satu bulat. Satu tahun. 230 kali 12. Bayangkan itu. 2.600 triliun setahun. Makan warteg aja. Sedangkan APBN negara kita cuma 1.800 triliun. Itu pun jeblok 300 triliun. Depisit. Bahasa Inggrisnya depisit. Bahasa Jawanya jeblok. Untung gak jeblok. Lihat. Yang hari ini kita gak ngerti kekuatan kita. Maka ngaji ini penting supaya kita tahu kekuatan kita. Paham? Kalian belanja kemana? Ke mal. Siapa punya mal itu? Ya Allah tidak tahu lah. Siapa punya mal. Kalian beli ke Maret. Januari, Februari, April. Belanja ke tetangga saja. Warung tetangga saja. Beli karam, beli telur, beli ini, beli gulang. Sama tetangga saja. Retail paling bawah. Allah, pabriknya yang punya dia. Biarlah dia 10 tahun lagi. Pabriknya kita yang beli. Bawah dulu. Belanja sama orang kita. Gak ada. Di warung gak ada. Pergi ke pasar. Tradisional. Milik Pemda. Biar pemerintah daerah kita kaya. Duitnya untuk negara. Disimpan di negara. Kalau mal-mal itu duitnya disimpan di Singapura. Gak tahu pun kita siapa yang punya. Duitnya untuk apa pun kita gak tahu. Gak pernah nyumbang dia sama kita. Mati pun kita gak pernah dia nyumbang. Coba kalau kita belanja sama tetangga. Kita mati dia datang. Minimal nyumbanglah dia ya gak. Beli kain kapan untuk kita. Sama tetangga kaya dia. Setahun semua kita belanja sama dia. Kaya dia. Punya mobil. Sakit kita dia bisa bawa mobilnya ke rumah sakit. Pakai mobil dia. Kalau mal itu siapa yang punya. Punya jasa apa dia sama kita gak ada.